Oke, kembali lagi di B-Channel. Kalau tadi video preview-nya sudah, kali ini adalah video indep-tour-nya. Jadi, all new Sirion yang masuk ke Indonesia ini cuma ada varian mesin 1300cc ya. Kalau di Malaysia kan ada yang 1500cc. Tapi mesin 1300cc-nya baru nih dual VVTi, 1 NRVA. Tenaganya dia 95 PS, torcinya 119 Nm ya, 12,2 kgm. Ini dia ruang mesin, sudah dicat. Ini yang varian manual ya, tetap ada ABS. Dan yang manual ini harganya 182,5 juta. Kap mesin juga sudah dicat dan sudah ada per dam. Nah, ini lampunya nih. Nah, tuh lampu jauhnya yang klaster yang dalam. Nah, ini lampu jauh, ini lampu utama. Tapi sayangnya dia lampu kecilnya belum LED ya, masih bohlam nih. Ini ngingetin air oksai banget nih. Lampu utamanya sudah LED, tapi lampu kecilnya bohlam. Belum LED bar kayak daya Hatsuterios ya, lampu sinjanya. Foclamp dia halogen, dengan ornament krum, dan dia juga ada corner sensor. Kayak di generasi sebelumnya yang varian sport. Cuma ini polos ya, belum ada body kit add-on kayak tipe tertinggi di Malaysia. Cuma biarpun nggak kayak tipe tertinggi, tapi pelgnya khusus. Karena di Malaysia yang tipe 1.3, pelgnya 14 inci, warna silver. Kalau yang masuk ke Indonesia ini, walaupun mesinnya 1.3, dia pakai pelg yang tipe 1.5. Yang 15 inci, tuton polis. Dengan profil ban 185-55-15. Bannya ini Goodyear ya, assurance. Ini bodynya sekarang membesar. Jadi lebarnya ini 1.735 meter lebih lebar daripada Ferios yang 1.695 millimeter. Dia send di spion. Spion dicat suaranya body. Handlenya krum, model tarik, dan juga ini ada akses markinya. Untuk sisi door trim, nggak full plastik ya. Di sini ada bahan fabric-nya. Door handle-nya krum. Pour window masih common part ya, sama Terios, sama Xenia Auto. Cuma sisi driver. Finishing-nya silver, lengkap dengan window lock. Pour door lock-nya di tengah ya. Di sini warna grey tua nih. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Nah ini transmisi manual, 3 pedal. Di sini ada tuas untuk pembuka cup mesin. Di sini laci penyimpanan yang lumayan besar. Tetap ada vehicle stability control yang manual. Dan juga ada headlamp leveling. Electric mirror dengan electric retract. Finishing di sini glossy nih ya, black glossy dengan list-list grey. Ini ada krum juga nih, sekeliling AC. Cuma krumenya terlalu mengkilap ya. Di sini ada laci penyimpanan. Nah ini speedometernya. Cuma saya lagi pas, nggak ada kuncinya nih. Tapi speedometernya ini, MID-nya belum full TFT, masih layar calculator. Kayaknya Dayatsu belum punya ya, varian yang full TFT-MID. Karena yang sampai paling mahalnya, Dayatsu Coupon juga masih layar calculator. Cuma indikator seatbeltnya lengkap nih kalau nyala di sini. Sampai penumpang belakang ada indikator seatbelt. Setirnya ini yang keren, dia nggak common part ya. Kalau teres kan common part sama Coupon. Dia desain sendiri nih, desainnya juga sporty. Dilapis kulit juga. Airbag-nya bahkan empat. Di kiri ada audio steering switch. Di kanan untuk bluetooth teleponi. Tapi untuk ini baru tilt aja, belum telescopic. Saklar headlamp, dia terintegrasi dengan fog lamp tapi belum auto ya. Viper dia sudah intermittent. Dan finishing di tengah, juga kayak di pinggir ya. Di sini ini warna grey, ornamen krum di sekeliling AC, hazard. Head unitnya sudah monitor. Dengan input microSD dan masih ada input CD-nya. Ini tombol-tombol kapasitif ya, karena lagi mati. Jadi dia nggak kelihatan tombolnya. Engine start-stopnya juga keren posisinya di tengah. Jadi bagi yang suka show off kalau mobilnya udah engine start-stop, ini cocok nih, dia ada di tengah. Tadi tombol core door lock bukan di door trim, tapi ada di center dust. Ada corner sensor. Ini indikator passenger seatbelt. Kalau yang di penumpang belakang, dia ada di MID. Nah AC-nya nih, layoutnya mirip banget sama Tereos yang X atau RAS yang G. Jadi belum auto climate, tapi untungnya di sini pengatur arah semburannya nggak disunat. Jadi pengatur arah semburan, lengkap juga front rear revogger. Dan juga ciri khas yang AC, Tereos yang X dan RAS G ada memori ya. Di sini ada suhu dan speed fan. Di bawahnya yang ini, ini ada USB ya. Yang di kirinya dia ada power outlet. Nah itu. Adalah chip penyimpanan terbuka. Nah ini transmisi manual, 5 speed. Kulit ya. Park brake standar ya. Finishing ujungnya belum chrome juga, plastik. Di belakang sini ada 2 buah cup holder. Joknya fabric. Modelnya sporty ya. Semi bucket seat. Dan dia ada hook nih di sini nih. Untuk pengait. Jadi banyak kelebihan yang fungsional juga. Seatbelt dengan head gesture. Hand grip model retrack. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror. Tapi nggak ada lampu dan nggak ada cover ya. Di sini ada 2 buah lampu baca. Sepian tengah day night view. Dan sun visor sisi driver. Cuma ada card holder aja. Ini airbagnya nih. Untuk sisi penumpang depan. Dan ini layoutnya ngikutin generasi sebelumnya nih. Yang tutupnya agak kecil gini bentuknya. Laci standarnya belum soft opening. Dan di laci dia ada koneksi dari USB untuk head unit. Ini layout dari door trimnya. Coba kita ke belakang sambil nyalain hazard. Di bawah sini kursi lengkap dengan head gesture. Dan di sini tuas untuk pembuka tanki bensin. Di belakang sama kayak di depan. Dia ada bahan fabricnya. Door handle nya chrome. Finishing seliling porno warna grey. Di bawah ada cup holder dan speaker. Duduk di baris kedua. Tadi posisi nyetir saya lumayan ya lega ya. Karena emang dimensinya jauh lebih mular dibanding yang lama. Di sini ada hook. Ada seat back pocket. Tapi sayang. Oh ada. Tetep ada. Jadi itu di sini USB nya gak disunat ya. Untuk charging. Jadi fungsional banget nih. 2 ampere. Jadi ada USB charger. Ada hook. Ada seat back pocket. Di sisi kiri ada seat back pocket. Ada hook. Dan juga ada tadi. Untuk kantolan. Nah ini desain dari dashboard nya. Keren sih kalau menurut saya. Setir nya juga bagus desain nya. Di sini ada lampu baca. Hand grip di belakang. Model retract. Seat belt. Di sini rapi ya. Tertutup cover ya. Ini gak keliatan. Headrest tapi di belakang baru 2 aja. Kiri kanan aja stable. Penumpang tengah baris kedua belum dapet headrest. Dan belum ada armrest. Tapi joknya sudah isofix. Ini penggerak depan. Masih ada tunneling. Ini biasa buat knalpot. Ada 2 buah cup holder. Untuk pelipatan. Bukan model pencet ya. Di sini kayak ada pengaitnya gitu. Nah ini. Nah ini porsi 60 nya. Rem belakang teromol. Dan ini desain dari stop lamp nya. Nah ini tuh. Kalau di rem dia. Masih bohlam ya. Yang LED bar ini. Yang di atas ini nih. Dia udah LED bar. Ini juga desainnya sporty nih. Ngingetin Honda Jazz GK sebelum fast lift ya. Dia ada 2 sensor parkir. Dan lengkap juga dengan kamera mundur di posisinya di bawah. Untuk suspensi belakang. Torsion beam ya. Dan untuk buka bagasi. Di sini ada tombol. Selain bisa dibuka dari remote. Nah ini tapi lagi gak bisa dibuka ya. Posisinya. Terlok. Di sini ada rear wiper. Lengkap dengan rear deflogger. Rear upper spoiler dengan diamond stop lamp. Dan antena-nya Sharpie. Ini desain dari belakangnya. All new Sirion ini. Jadi udah gak satu basis ya. Sama Toyota Paso di Jepang ya. Sekarang Sirion yang generasi ini. Desainnya beda. Ini desain dashboard-nya. Dan dia juga standarnya. Udah dapet talang air. Oke. Sekian video saya mengenai Daihatsu All new Sirion. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.